Hello Earth, welcome back with me and this F30 Project and we are the Earth Okay guys, jadi ini project yang gak sempet di vlog-in awal dateng ya Jadi ini ada, kita datengan F30 320 Pre-LCI yang mau bikin custom bumper belakang dan kenal pot Nah buat kenal potnya sendiri sih, udah kepasangnya juga tunjukin Jadi buat di mobil ini, kita gak ubah bumper depannya dulu, bumper sampingnya juga gak kita ubah Karena ini mobil pertama, owner ya, jadi ini yang punya yang masih, mobil pertama F30 ya, gue agak insecure Jadi dia mau coba-coba dulu gak serup gak apa-apa, gak seru macem Untuk yang dirubah, pertama udah ada kenal pot nih, kita langsung test sound aja ya, kenal potnya Kita nyalain, disokin, terkasih dulu suaranya ya gak, sebelum kita bocorin bentukannya nih Iya bocor, yaudah, yaudah Aman, aman ya, aman nih, kita tunjukin dulu suaranya Okay ini gue masukin Sport Plus langsung, biar gue keep, eh ini gue di comfort dulu Ini Sport Terus pecah sob, pecah-pecah sob luarnya Kecel Berikan Terus pecah Terus pecah Terus pecah Terus pecah Jadi ini kelopotnya Valtronic Jadi bisa di close Bisa di open Jadi buat yang mau Masuk ke gang Ini kelopotnya aman banget Sebentar gue matikan dulu ya Iya, salah pencet Oke, jadi ini kelopot udah kepasang Ini Valtronic Custom ya kemarinnya Jadi Ini kelopotnya udah quad exhaust Udah ada 4, ya 1, 2, 3, 4 Terus dia udah Valtronic juga Jadi adanya tabung, adanya non-tabung Suaranya gokil guys Gue senengnya sama BMW-BMW jaman sekarang nih Ini kelopot doang udah langsung pop and bank Jadi kaya banget Terus untuk body kitnya Tadinya kita udah cetakin M3 M3 ya, M3 style gitu Terus ternyata ini kelopotnya sendiri Karena owner-nya sebenernya beli second lagi kelopotnya Nah itu tuh bentukannya gak pas Sama dia punya M3 diffuser gitu Akhirnya kita mau rubahin nih Kita potong-potong lagi Dan kita bikin langsung ke M-TEC aja Dan M-TEC-nya itu sendiri Nanti kita custom diffuser lagi Dirubahin langsung sekalian Dan nanti diffusernya di karbon Cakep Jadi itu udah Terus nanti kita juga pasangin Dia punya ductile Carbon Nanti disini ada ductile carbon Ada ductile carbon set gitu Terus Ya gue sih lagi pengen banget nih Ngomporin banget buat owner-nya ganti bumper depan nih Karena kalian liat deh Belakangnya udah gahar banget Nanti ada ductile, ada knopot Ada bumper Terus nah pelek pasti Pasti ganti lah ya Masa ngepelek gak ganti gitu Nah pelek depannya nih Depannya nih masih Bagus gitu ya Don't get me wrong nih Don't get me wrong Bagus gitu Beper standar F30 tuh bagus Tapi kurang setara atau kurang sesuai Kurang selaras gitu sama bumper belakang ya Karena belakangnya udah sanggar banget Sanggar banget belakangnya Cuman depannya Jadinya Depannya yang kalah Bentuknya Karena depannya nih Gaya-gaya luxury gitu Gaya simple-simple Elegant gitu Belakangnya udah Sport gitu Jadi kayak kurang nyambung Makanya gue Ayo bro Kayaknya depannya jadi ya M-TEC lagi Bagus Kasiin M-TEC Kalau mau M3 M3 gitu ya Terus fender gitu ya M3 Memper ya dong M3 lagi Jadi gitu Kalau untuk knopotnya sendiri Tadinya itu nempelnya di prior design Tapi ownernya gak prior design Dia maunya M-TEC Yaudah kita bikin M-TEC aja Custom Sesuai sama knopotnya langsung Dan bisa langsung di carbon aja gitu Karena kalau beli bumpernya plastiknya tuh harganya Wow Wow banget Jadi Akhirnya nih Digantin aja Kita custom-in aja semua Terus Nanti ada daftal carbon juga Daftal carbonnya model-model M-TEC juga ya M-Performance gitu ya Jadi Pokoknya lo kayak beli Nanti kayak beli M-Package gitu Mobilnya kita bikin kayak gitu aja Tapi diffusornya udah yang carbon Yang udah ada sirip-siripnya gitu Jadi Maka keren banget Terus Untuk sisanya sih standar semua nanti Dan untuk interior juga standar Tapi ini standarnya BMW lah ya Udah bagus banget Ini dia dapetnya yang white on black Yang gue suka ininya nih Dan setau gue nih ada yang carbon Ininya sweat gitu Itu keren banget Kalian harus berganti-ganti itu Terus yang gak enaknya lagi Karena ininya 320 Jadi belum ada pedal shift Tapi itu bisa ganti juga Sekalian yang ganti yang M tuh Yang bulat Makanya Kalau gak sekalian yang disininya ada display-nya Hehehe boy Itu keren banget sih Terus ya ini carbon gitu ya Paling di carbon Terus Ininya carbon Itu pokoknya banyak interior BMW itu Carbon-nya udah banyak banget Jadi saran gue untuk interior tinggal carbon sama steer doang No God please no No Sama display kali ya Gantinya gede Sama ini Ganti I drive-nya Banyak banget ya gantinya Tapi Pun standar sih mobil udah bagus banget Ini gue pengen banget nih mobil Tapi yang 328 ya at least Dia udah ada sunroof jadinya Tapi kalau dapet 320 juga gue udah seneng banget sih Terus oh iya Ini belum ada header display Itu Jadi ini Ini mobil Buat mobil pertama sih Kalian Seneng banget Mobil pertama kali gue Kalau kalian mau tau tuh Daher Sutaruna Dan ini anak 30 Gokil Udah yuk kita liat luar Oke jadi buat Overall modifnya nanti Yang sekarang project-nya itu Baru di bumper belakang Dan melapot Melapotnya langsung slavronik juga Jadi keren banget Dan suaranya tadi Kalian denger sendiri Gila banget Ya ini mesin fully stock Belum dirimat Atau apapun sama sekali Tapi suaranya udah menggelegar Membahannya begitu Asik banget Jadi ini modal penalfot Pelok Body kit R30 sudah keren R30 sudah gokil Kalian langsung Tingkat ke Burjewis kalian Itu naik banget Oh my god Wih orang kaya nih Ya gitu Ya emang mahal sih Mobilnya tapi Ini untuk budget Begitu bisa ya Pak gua mau mobil yang luxury Gitu ngemahal Nah udah Lepas banget Jadi kalian yang mau Budget-budget 300an Daripada beli mobil baru Beli F30 Budgetin lagi cepet Modifnya gokil Jadi pokoknya nih 400an Lu udah punya mobil full spec Eropa Kenceng Ini mobilnya Asik gua ngga Jadi worth it banget buat beli F30 sekarang nih Apalagi tahun depan Harganya turun lagi Mungkin di kepala 3 kecil ya Udah deh worth it banget nih Punyanya mobil Pokoknya kalo F30 Saran dari gua Modifnya pertama Ngga usah pake Bamper M3 Karena kalo Bamper M3 Kalian harus ganti fender Ganti segala macem Ribet Beli aja M-TEC Bamper depan Side skirt Bamper belakang Terus pak Beli ducktail Carbon Terus Ini grillnya ganteng hitam Jangan chrome please I hate chrome Chrome delete everything Pokoknya Terus Spion carbon Spionnya boleh Kalo mau pake yang M3 Bari style gitu Yang ada Aih gitu ya Yang ada Lebihannya dikit Congornya dikit boleh Terus Misalnya beli Ini gua sih Prefer ke abu atau hitam Kalo putih Karena udah banyak banget Tapi itu juga bagus Terus beli KW Lover KW Lover bisa pake Yellow Bisa pake ISC Bisa pake Kalo budgetnya lebih pake KW Suspension Yang di sisi gitu Jadi comfortnya jalan Terus Peleg Pake Ring 19 Bansai Mislik Advaniova Pelegnya pake Race Bagus banget Kalo engga Yang mau stand Stand sedikit Bisa nih Pakein Peleg-peleg OZ Itu juga bagus Oke Pake RSAS Nggak usah pake Lover Budgetnya sama Jadi overall Terus Kalo peleg disini gua paling suka ZR40 sih Itu keren banget Terus Kalo ke mesin Kalo budgetnya lebih lagi Bisa juga pake M3 style gitu Yang ada punduknya disini Dan disini ada bolongan Itu keren banget Terus Interior Full in carbon Here M3 M-tech M-package lah Setirnya Kalo gak yang ada display itu Race displaynya Itu udah keren banget Jadi ini mobil sebenernya Semuanya bolt-on Kalo kalian mau modif Itu bolt-on banget Modifnya gak bakal lama Seminggu tuh kalo mobilnya jadi Udah kepasang semua Remap segala macem Udah beres Cuman ya budgetnya emang keluarnya Langsung gila Yang pasti enaknya Kalo beli mobil kayak gini Mobilnya gak usah ditinggal lama-lama Mobilnya udah keren Apalagi kalo kalian belinya second Udah dapet bumpernya yang M-tech Ini tuh tinggal lanjutin doang Gitu Asik banget ya Gitu Oke jadi itu dia topik begini dulu Ini projectnya dari Beamer Kalian mau cek lagi langsung Cek detail instagramnya Atau cek tujuh instagram Buterin linknya ada disini Jangan lupa juga like Comment dan subscribe Dan Lalu industri lagi ada promo Gede-gedean Alias giveaway Kalian cukup beli baju Atau Bentuk-bentuk cepoknya Kelipatan Rp 50.000 Kalian udah bisa Dapet kesempatan buat menangin Giveaway Ripain body motor gratis Seharga Rp 4.500.000 Itu free Kalian cukup beli baju Atau Cukup beli merchandise Dalam dari kita Kelipatan Rp 50.000 Dapet satu tiket Buruan Sebelum Ketinggalan Kebanyakannya orang yang ikut Kemungkinan menangnya Makin kecil Jadi mending cepet-cepetan Karena makin cepet Makin baik Jadi kalian yang ada di atas-atas Mungkin undiannya bisa dapet Lebih bagus Oke Jadi today Topik video Thank you for watching guys And be the best I don't know It's too bad Good all You can only It's too bad You can only It's too bad Just a moment You can only You can only